Menjelang Idul Fitri PT Kereta Api, Indonesia mulai melakukan persiapan dalam mengantisipasi meningkatnya permintaan. Tak hanya penumpang, tapi juga kendaraan bermotor. Seperti yang terlihat di stasiun kereta api Bandung, beberapa perusahaan jasa pengiriman barang mulai sibuk memakitkan sejumlah motor untuk keperluan mudik. Yudi, Kepala Unit Pengoperasian Herona Bandung mengatakan, pengiriman kendaraan bermotor jalan labaran meningkat sekitar 20 persen. Peningkatan pedang motor menjelang hari raya kurang lebih 20 persenan ada. 20 persenan, yang sebelumnya perharinya ada 15, 20, sekarang nyampe 30-an nyampe. Keluar masuk sih, tinggal cuma yang berangkat, yang datang juga banyak. Dia menambahkan, sebagian besar pembudik sudah beralih untuk memakitkan motornya ketimbang membawa sendiri ke kampung halaman. Mungkin keamanan, keamanan dan kecepatan mungkin. Kan kereta bisa setelah hari nyampe, bisa diambil. Paling banyak Surabaya, Jogja, Solo, Surabayaan paling banyak peminannya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan seluruh moda transportasi khususnya bagi para pemudik sepeda motor guna melancarkan arus mudik lebaran 2013. Pusat Komunikasi Publik Kemenhu menyebutkan telah menyediakan angkutan mudik, khusus bagi pengguna sepeda motor ke pesenyebelah kota dengan menggunakan kapal laut, truk, dan kereta api. Tujuan dari banyaknya program mudik bagi pengemudi sepeda motor adalah untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Terima kasih telah menonton!